Hai teman-teman perkenalkan saya Merlin kadang nah di video singkat ini saya akan membahas sedikit tentang Microsoft Excel disini saya akan menjelaskan tentang baris kolom dan sel seaktif dan baris adalah bagian dari lembar kerja yang membentang secara horizontal yang ditandai dengan angka 1 2 3 4 5 dan seterusnya sedangkan kolom adalah bagian dari lembar kerja yang membentang secara vertikal yang ditandai dengan A B C D dan seterusnya dan sel adalah pertemuan kolom dengan baris yang membentuk secara yang membentuk sebuah kotak kecil ini nah setiap sel mempunyai nama tersendiri tergantung pada tempatnya misalnya misalnya ini misalnya ini sel A3 B3 sel B2 dan sel C5 sel aktif adalah sel yang sedang kita gunakan untuk menyimpan data dan yang sedang kita gunakan untuk menyimpan data dan sel mempunyai nama tersendiri tersebut dan yang garis tebal dan ada kotak kecil di pojok kanan ini namanya sel aktif sedangkan rentang adalah kumpulan beberapa sel dari lembar kerja contohnya ini adalah rentang misalnya A2 C3 demikian video singkat saya tentang penjelasan Microsoft Excel Ayo safe Now wy m consol saben aw y tone Terima kasih telah menonton!